2 lag babak 16 besar Piala Indonesia menghadapi Persikabo bakal kita mainkan di episode ini di awal bulan Januari 2024 Kita sudah menyelesaikan prelimin round kemarin, fase grup dan kita akan melangkah ke Championship Round Baru bakal main di bulan Februari, jadi kita akan fokus ke Piala Indonesia di bulan ini dan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan Termasuk denda karena Nusantara United ternyata melakukan pelanggaran Sesuai dengan aturan regulasi Pagarin Negeri 2 Let's go! Oke kembali lagi ke Channel Jam, kembali ke series episode 4 Nusantara United Kremot kita Jadi pelanggaran album, kemarin sebenarnya sudah dibahas Kalau misalnya menonton, kemarin itu gue bersama warga di livestream semalam itu Bener-bener mempelajari regulasi Liga 1 dan Liga 2 Jadi ternyata sudah ada, ada-ada rulebooknya ternyata yang harus di-download Memang kalau misalnya pencarian di Google cuma main nyari regulasi Liga 1 atau regulasi Liga 2 Ya muncul dari website lain Dari berita-berita artikel-artikel yang cuma membahas soal kebanyakan pemain asing gitu loh Tapi ternyata memang ada di website-nya LigaIndonesiaBaru.com Bisa di-download bahkan, jadi lengkap itu ya regulasi untuk musim 2023-2024 Setelah dipelajari kemarin, kesimpulannya adalah Untuk Liga 1 itu bisa Ada aturan di mana pemain U20 itu boleh bebas naik turun ke akademi atau ke tim senior Artinya tidak perlu didaftarkan Sedangkan untuk Liga 2 itu harus didaftarkan Yang artinya kemarin kita mainin 4 pemain, pemain akademi Yang sebenarnya nggak didaftarin Nah, pelanggarannya akhirnya Kemarin kita udah nyari di rulebooknya tersebut, di PDF itu Tidak ada berapa dendanya, biayanya segala macem ketatapannya Tapi biasanya kan emang diatur atau ditentukan langsung saat melanggar sama komdisk Jadi kemarin kita anggap yaudah Pelanggarannya bukan terserben, terlalu kejam Tadinya gue udah mikir langsung terserben aja kan Biar seru juga musim depan kita ngandelin main akademi Tapi katanya terlalu kejam Jadi pelanggarannya kemarin itu kita sempat ada ngeliat apa Kartu merah tuh di denda 10 juta segala macem Dan setelah dipikir-pikir 50 juta per pemain 50 juta rupiah Nah, jadi kalau misalnya total-total 4 pemain Kali 50 juta, 200 juta Nah, 200 juta rupiah itu kisarnya sekitar berapa? 13-14 ribu dolar Yang nanti akan dikurangi dari budget kita Belum sekarang ya, tapi nanti akan dikurangi dari budgetnya Jadi budgetnya itu sekarang Berapa? Mana? Jadi budgetnya sekarang 1.071.000 Dolar, nanti akan berkurang 13.000 Jadi 1.68 berarti Enggak, 1.58 maksudnya matematika Kayak gitu kira-kira Nanti maksud berikutnya akan langsung berkurang Jadi untuk pelanggaran itu Ada dendanya Dan kemarin kita melanggar Berarti melanggar Aturan Liga 2 Harusnya memang ada pengurangan poin Tapi berhubung memang tidak ngaruh juga Mau poin kita dikurangi 3 juga nggak ngaruh Jadi ya udah, nggak masalah Jadi anggap aja ya Ada pengurangan poin Tapi kan tetap, kita kan kemarin jaraknya jauh banget juga sama persikap Jaraknya itu berapa? 8 poin Jadi kalau pun dikurangi 3 poin Ya udah, nggak masalah Aman Dan persikap juga tetap akan lolos sebagai runner-up group Dengan tambahan 3 poin Karena kemarin kita mainnya atau melanggarnya Yang main 4 main akademik kan dipertandingnya lawan persikap Bandung Gitu ya Jadi itu Shoutout buat yang ngasih saya Yang ngasih tau saya rule buka bisa download itu adalah Mas pemilik mod ini Ya mod yang saya mainkan Mas Irvan Lana pemilik ILM mod Terima kasih Kemarin di DM gue di Instagram Dikasih tau Daripada Dengerin dari komen Nggak jelas Maksudnya kayak ada yang bilang boleh Dibilang nggak boleh Mending ya ini Langsung ada rule booknya ternyata Dikasih tau website juga Jadi terima kasih Mas Irvan Lana Sudah memberikan kepastian Terus ini kemarin Champions Jeroan kita udah tau Lawan kita siapa Dan ya Langsung aja kita akan sikat Untuk pertandingan Di episode ini Dua pertandingan kita akan masuk ke bulan Januari Berarti Kita udah tau juga Bakal maru mainnya di bulan Februari Jadi jaraknya masih 1,5 bulan Untuk pertandingan pertama Championship Round Group Menghadapi Persiba Balikpapan Kita akan fokus ke Piala Indonesia Terus karena ini sudah masuk ke bulan Januari Kita sudah masuk Ini bisa di advance aja Langsung ke tanggal 1 Ini ada Laporan dari Zidane Aroshid Oke Bentar Gue mau kasih lihat dulu Dulu tadi Ivan sama Afrizal itu Udah gue kurangin 30 Fitnessnya Itu dia Tapi mereka Karena akan training juga Karena akan Ngelewatin beberapa hari Dan rest day Jadi aman untuk pertandingan berikutnya Terus satu lagi ini Scout kita Reza Wahyu Yang anda tau Kemarin gue udah sempet live streaming Satu kali Nusantara Zoo Yang artinya Dia sudah training Dan kita udah spare waktu Sebulan juga Jadi Reza Wahyu udah naik Experience-nya jadi 2 bintang Sekarang jadi 2 bintang 2 bintang Oke Nah untuk sementara kan Gue belum live streaming lagi Jadi belum ada bintangnya available Belum bisa training Jadi dia untuk bulan ini Di tanggal 1 Januari Akan gue kirimkan Untuk Mencari bakat Kalau misalnya kebetulan Si Mas But Saiber Mas Mathe Omorna lagi balik Reza Wahyu bisa kita Kirim ke Indonesia Biasa kan Nationality Indonesia Dikirim ke Indonesia Terus lebih bagus Apalagi dia Merupakan scout kita Atau youth staff kita Yang paling bagus sekarang Secara kualitas Karena sudah 2 bintang 2 bintang Judgment dan experience Jadi kita Advance dulu aja Sampai ke tanggal 1 Jadi ini di Awal tahun Januari 2024 Nah ini apa Oh ini Ini Raffi ya Hitungannya ya Kayak transfer jadinya sih Padahal sebenarnya kan Pemain pinjaman Kita permanenkan Dan ada 4 pemain Sebenarnya Tapi ini yang mungkin Raktinya paling tinggi Ada tujuhnya nih Raffi Sharahil Sudah resmi menjadi Pemain permanen Nusantara United Terus ini juga Berarti tanggal 1 Si keeper Muda Yang kemarin kita udah deal Ikram Aljifari Juga akan bergabung Harusnya Nah tapi itu Nanti harus dipikirin Jadi kemarin kita tau Bahwa ternyata Regulasi Liga 2 Dan Liga 1 Ada aturan dimana Lu mesti punya 3 penjaga uang Di daftar pemain Yang ternyata bukan 33 main maksimalnya Tapi 35 Di daftar squad Yang terdaftarin Jadi ntar gue bakal Baru munculin Kayak waktu itu Yang ada registrasi squadnya Pas di Liga 1 aja ya Kalo kita promosi Itu musim depan gitu ya Ini Hah Afrizal masuk POTM bulan Desember Oke Masuk nominasi doang dia sih Oke Waduh Alfonso Davies Ke Barcelona Ya memang Gak relevan Buat kita yang di Liga 2 Cuman ya Menarik Fiorentina beli Eze Terus nah ini ya Dan deal Untuk Ikram Aljifari Tapi masih belum real face Masih menunggu Alif lagi bikin real face-nya Inter beli Mokoko Tapi Mokokonya nunduk Nah Ya Bagus Bagus kan IE Menunduk Menunduk Ilmu padi abangku Menunduk terus Terus ini Udah apa lagi Berita-berita Tidak ada lagi Ya sudah Oke langsung saja Ini ada 8 email Apa ini bang Nah ini ya Pre-contract player arrival Ikram Aljifari Terus Ari Wibowo udah Deal ke Barito Putra Sama Andri Prabowo Juga sudah ke PSMS Medan Jadi udah ada 2 Keeper senior yang Cabut Sekarang Keeper kita berarti ya Ya berarti sekarang Keeper kita 3 doang ya Iya Somawi Eh bentar Berarti ikram Nggak bisa kita kemana-manain pak Bener juga Ih Gue baru nyadar Bentar-bentar Iya kan 3 Kan siapa lagi Satu lagi Nggak ada Ya udah Keeper kita 3 ini aja Udah Iya betul Udah nih Ikram udah Lesung bergabung Kita langsung atur developmentnya Coba lihat ya 182 tingginya Masih berusia 17 tahun Dia itu Yang udah bagus tuh Kicking paling tinggi 56 Reflexnya 54 Oke Ini paling cepet Lebih cepet ya Beda dikit sih Kayaknya naikin Reflexnya sih Dulu Itu paling penting Boat Keeper Terus device work rate Gue nggak tau Kalau misalnya work rate Boat Keeper Ngaruhnya apa ya Nggak tau deh Tapi itu dulu aja Terus Yang lain kan aman Udah ada dong semuanya Udah ada Drillnya kan Yaitu untuk Ikram Aljifari Sudah ya Rating 54 Masih berusia 17 tahun Ya bahkan sebenernya Dari rating aja Dia paling Gue baru nyadar Lutfi tuh 53 ya Berarti Ikram tuh Ratingnya paling tinggi sekarang Ya pokoknya Ikram Jadinya Itungannya udah langsung Harus didaftarin juga Anyway Karena kita baru aja Unregister 2 Keeper kan Yang udah cabut gitu loh Dan wajib punya 3 Keeper Tapi untung Rollnya dia minta important loh Oke Ini sih Menurut gue ya 3 Keeper ini yaudah Dari sekarang Sampai akhir series Udah bakal mereka sih Sama Wijaya Maksudnya untuk backup Ya memang 48 ratingnya Cuman Untungnya masih 25 tahun kan Mesti aman lah Terus Lutfi ya 22 tahun Ini kontrak kenapa nih Lutfi nih Ntar mesti diurus Sama Ikram Masa depan berarti Ikram Untuk musim ini Menurut gue Lutfi jadi Keeper utama Tetep Masih gak masalah Nanti ya pelan-pelan Ikram mulai main Sedikit-sedikit Terus lama-lama Dia akan jadi starter gitu ya Oke jadi itu Terus Apalagi Udah sih harusnya sih Ntar pokoknya uang Tadi buat bayar denda Akan kita kurangin ya Yaudah ini udah Hari H pertandingan Matchday Jadi Kita bisa langsung menuju ke Markas Persikabu Ini dia lanak mereka Waduh Pepet tengah banget mereka Tikitaka Wah gila emang Ya skuadnya bagus sih Andi Setio jadi centerback Sama mana hati Lestusen Sheryl Trisna Keeper Depannya Dimas Derajat Sama Pedro Oke Jadi kita akan ambil training dulu Ini udah tim utama kan Seperti biasa Dimulai dengan Collect the trophies dulu aja Yang Santai Yang chill aja Yang sudah pasti selesai bro Ya Ingat kita untuk Piala Indonesia kan Berarti targetnya udah tercapai kan Bapak 6 besar Jadi ya Santai aja gitu loh Gak usah terlalu Terbebani juga Kalau misalnya memang Tidak bisa lolos Ya sudah Tapi kalau misalnya bisa lolos Ya bagus Udah No pressure gitu loh Karena yang penting targetnya Udah tercapai Dan maksudnya Untuk klub Liga 2 Bisa nyampe ke Run of 16 Setelah kemarin Mengalahkan PSS Sleman Itu Mencapain bagus kok Jadi kita bisa fokus nanti Bulan depan langsung ke Liga Jadi ini Episode ini berarti kita sebulan Pak mainnya Karena emang cuma 2 pertandingan kan Tersandung Mateus Ya Disikat-sikat sama Saku Ya udah Satu lagi nih Lo udah kelar kok Buang aja udah Jimmy Dah aman Dapet press proven berarti ya Brave Mateus Dan Jimmy Aronger Dah Kita ke kick off Terus ini jersey Tentu saja harus diganti Karena mereka hijau juga warnanya Kita pake putih berarti ya Oke Terus Untuk line upnya Tim utama kita kan fit Aman Gak ada masalah Terus Untuk sementara Ini soalnya setau gue Kalau misalnya Piala Indonesia Ntar-ntar Masalahnya Piala Indonesia Di website kemarin PDF yang kemarin itu gak ada Aturan Piala Indonesia gitu loh Dan seinget gue tuh Kalau misalnya waktu itu cek DFM Dia ada maksimal penanya 30 gitu loh Karena kan Piala Indonesia di relive Lih gak ada kan Jadi gak ada regulasinya dong Di musim 2003-2004 Di relive gitu loh Jadi gue harus hati-hati juga Untuk tidak melebihi Kuota 30 pemain Sebenernya kalau misalnya Mau gue bawa semuanya Ward, Peters, Darmawan Sama Yankovic Mungkin bisa Tapi mungkin untuk amannya Peters aja kali ya Yang nanti gue mainnya di Piala Indonesia Sisanya pemain-main yang biasa aja Tapi untuk sekarang sih Gak perlu dibawa sih mereka sih Perlu gak sih Jun Daerawan sih Di drop aja Karena Juran Zamorano sama Oki Oh bisa Bisa gue bawa sih Peters yaudah Peters tetap kita bawa aja ya Di bench Oke Kalau begitu Mari langsung aja kita mulai Lag pertama main di Stadion Pakak Wah ini salju Nah Bentar Ini eh tapi bolanya bang Gak pernah anda Ngebayangin Indonesia Di Liga Indonesia akan bersalju kan Masalahnya bolanya tapi ini Aduh Mohon maaf nih Bolanya mesti gue ganti berarti Gue gak tau ini bola spek Piala Indonesia bener atau enggak ya Tapi kalau bolanya warna itu Gak banget keliatan di salju Harus diganti kuning Kita pinjem bola Liga lain aja ya Pinjem bola seri B ya tuh Enggak Kalau bisa yang gak ada merek Ini bola FA Cup Boleh gak sih Minjem bola yang gak ada merek Liganya gitu loh Ini FA Cup juga Bola AFC kagak ada yang kuning Ini seru banget ini ngeliat Ngeliat Nusantara main di Winter Wonderland anjir Ini ada D1 Arkema Nah ini Udah ini kan Nike Flight Tidak ada logo Liganya 2324 boleh Ya anggap aja Indonesia di universe ini bersalju pak Anjir Ini bakal seru sih Gak pernah kebayang bakal main bersalju pak Bolanya harus kuning tapi Kalau enggak susah dilihat nanti Memang kalau misalnya di FC24 Lapangan bersaljunya gak nutup Kayak zaman dulu sih Gak bener-bener ketutup Semua warna putih gitu loh Jadi kayak masih ada hijau-hijau Cuman bercak-bercak dikit salju Tetep lah biar keliatan Pake bola Nike aja Pinjem sekali Nike Ajir bro Ini pakan sehari stadion begini pak Weh mantep banget sih Udah liat dulu sehari kelepannya Ya tetep mereka Bener 4-1-2-1-2 Pedro Augusto Kevin Aleman Kok Aleman? Aleman Roni Sugeng Reza Irvana Basilio tuh DM mereka Edward Rokau Right back tadi siapa? Ahmad Abdullah Oke Terus ini bench mereka Ini main Myanmar ternyata ya Miat Kaungkan Ada Yandy Sofyan Pedrinho Dah Dimas Derajat Starter itu Dimas Derajat Versus Ivan itu Yuk Kick off ya Lag pertama Bapak 16 besar Piala Indonesia Dihiasi dengan Salju Di stadion Pakansari Hebatnya Hebatnya main-main Indonesia ini Tidak ada yang pakai tangan panjang Dan disarung tangan Dingin padahal Berarti kan Ya tidak apa-apa Itu terbiasa mungkin mereka Jadi ya Pedro Augusto Langsung berhasil di Antisipasi dengan baik oleh Kopal Triarta Barusan Tackle pertama dari Pemain Sentara United Mari kita pose bola Nah iya Kalau misalnya di pinggir sini Dilihat nih Kalau gue main pakai bola putih Disitu Tidak kelihatan Apa bolanya Kalau di tengah lapangan Selalunya agak-agak Minim Ini di pinggir aja Jimmy Aronggear Mateus Kekarina Tarigan Ada pergerakan dari Mateus Bisa langsung Shoot Ini agak susah Karena keepernya Keeper label Inas ini bro Keeper bagus Arnold Trisner Jadi Kalau mau nembak Ya harus Peluang-peluang Kemungkinan besar masuk Gitu loh Gak bisa kayak barusan Jaga terus Jaga terus Ivan Edward Rokau Ke Pedro Augusto Tackle tadi sebenarnya tuh Ronnie Sugeng Dapet Ivan Bagus sekali Oke Raffi bisa bawa bola Maju Mateus Kasih On 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 Onside dia Onside Tapi gak bisa Gak bisa ke tengah ini Gak bisa sendiri Let drive Ya Bolanya di belakang drive itu Oke Nanti kita coba lagi Sekarang fokus di versi dulu bang Ayo pulang bro Ini kardinata Masih gak bisa Gak bisa sumpah pak Ini tuh Ini Ini masalah Memang masalah AI Defensi midfildernya aja Gak pernah bisa Kecuali Iya kan Yang kemarin gue bahas kan DM-nya dua-duanya Jadinya baga satrawinya tuh di kiri Rafi-nya di kanan Kardinatanya jadi DM di tengah Lah orang harusnya Stay back cover center Udah stay back cover center mereka Gue gak tau mungkin apa Di playing playmaker Tapi ini kan lebih Kalo positioning freedom Lebih ke Pas megang bola gitu loh Bukan pas defense Gimana caranya bikin mereka Gak bisa masalahnya Tight mark Coba tight mark Coba Rafi-nya Cut passing lane Instruction-nya harusnya Ya gue emang udah Niatnya supaya mereka tuh Diem di tengah gitu loh Bukannya ke pinggir Dan bukan kardinata yang jadi Lebih turun dari mereka Ini si kardinata Seorang yang ngejaga disitu Liat Rafi dimana Rafi jadi winger kanan bro Awas awas Oke nice Ivan Buang Kaisen Aji Atawe itu juga akibat Pake dua defensive midfielder Jadi mereka makin lebar Makin lebar Braith Dorong kematian Silva Lagi-lagi Tidak ada opsi passing Mateus Bagasatrio Balikin Oke Liat Mateus Ya Braith Baribadar Hadir Pasuk Nice try Braith Atari Udah lepas Buona dari Sherwood Trista Barusan Jim Erroger Oke Rafi Ke Komang Kirijau Isan Aji Bisa kita bisa Mainin bola Bisa ngalirin bola Braith Meskipun ini tim Liga 1 Tentu saja Liat Mateus Ya Gak bisa ya Begitu ya Press Tenang sekali Dan bagus sekali Distribusi dari Sherwood Trista Gira dia Dimas Derajat Wah gila Tiga pemain disitu Tentu gak mesti jaga bro Roni Sugeng Berputar-putar Di pinggir Muter terus Bahaya Untung Gagul Untung Side netting Itu Pedrinho Pedrinho Pedro Memasuki mana 30 Di Pakansari Bersalju Masih 0-0 Sekarang sementara Sepertinya Masih pada main Amani Pugus banget Kurusan Siapa itu Umpan ya Tajem dan terukur Komang Kasih berai Fatari Lebar keluar lagi Oke Isan Aji Gak bisa Kemana Yang Bisa keluar lagi Ke Jimmy Pinggir kanan Kalo gue kasih Mateus sekarang Kayak tadi lagi Mateusnya sendirian Di luar Di pinggir Kadena Tarigan Ada Brai Fatari Mateus Iya Gak bisa terus Gila rapet banget Ajar Bisa sekali bro Ini Switch Frank Oke Isan Aji Asih Bangga Satrio Maju Maju Salah bang Mapap Dimas Derajat Ini udah mau habis Dua pertama Reza Irvana Harus gue aku Gue mainnya Terlalu hati-hati juga Sih Aduh Bahaya ini Bahaya ini Aduh Bagus Terima kasih Buang Jimmy Oke Raffi Masih ada 3 menit Buang pertama Jangan ilang bola Jangan ilang bola Lihat Lihat ada lagi lari Jauh 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 Oke Jimmy Tidak ada Injury Time Ya mumpun Gue bersalvo Ngelihat Lapakannya Bagus banget Ada Efek-efek Saljunya Gila Oke Nggak Mateus itu Coba deh Coba dikasih Instruction Stay Central Barusan gue gak merasa Setelah gue otak-otak Instruction DM Berubah sih mereka Tetep Begitu-begitu aja Tetep di pinggir aja Kayaknya iya deh Gara-gara Gara-gara Pake dua defense midfielder Jadi seolah-olah Kayak bingung mereka Atau kalau misalnya Kadinata gue bikin Gak usah Kamu kembali ke defense Stay Forward Coba ya Kan otomatis jadi kosong Tengahnya kan Mungkin mereka jadi rapet Ntar Nih Mateus itu Oh Coba stay Central Dia ya Terus Breivik itu Sudah get in behind aja Coba ya Karena tadi Mateus terlalu sering keluar Pak Gak bisa Sama-sama dua shot Dan kita megang 60% ball position Di bawah pertama Masuk ke bawah kedua Ini tone warnanya Juga beda ya Tone warna pertaniannya Kalau lu sadar Kayak agak-agak biru gitu Bagasatrio Oke Kita bisa megang penguasaan bola Tapi Belum punya Kadinata kosong Nah Lihat Mateusnya Lebih Stay di tengah ya Tapi belum ada Peluang yang benar-benar Emas gitu loh Let's drive Oke Lihat Oke Kadinata Hajar Masuk Astaga Gua kelamaan Sumpah Bagus banget itu Itu peluang emas yang baru Misalnya saya ngomongin Sayangnya masih gagal Sheryl Trist saya bagus juga Cuman terlalu lama Karena gue tadi lagi Mau buka opsi Buat passing ke tengah kan Kalau misalnya Emang harus passing Ternyata tidak bisa Tidak ada opsi Bagus kok bang Bersih tackle-nya Bagus sekali Throw in Lihat aja Ada rinting-rinting saljunya dikit Habar bang Perlu sekarang kah Masih aman sih Fitness sih Ntar dulu deh Main dulu deh Roni Sugeng Dimas Derajat Dibamai oleh Ivan Izdihar Nice tackle Raffi Ditekel balik oleh Dimas Derajat Roni Sugeng Kose bola sekarang Caca Basilio Kanan kosong Dia back heel Reza Irvana Pedro Augusto Bayas Sekarang nih Bagus Lutfi Bagus Lutfi Nyaris 1-0 Persikabo Sudah dua penyelamatan Itu Lutfi Yang terhitung Saya ingat Bisa naji Oke Bagus Satrio Support bro Support bro Mateus Silva Brai Fatari Cedai kanan Brai Iftiyar Mateus 1-0 1-0 Nusantara United Menit 60 Mateus Silva Itu udah berapa Gol di Piala Indonesia Kayaknya udah Lebih dari 3 Aduh itu Gak beruntung banget Gila Kena tiang Terus kena Punggungnya Syarutris Bolanya jadi Ke Mateus Kosong Gawang Udah kiri kan Sebenernya Anda kurang kiri Si Mateus Lebih kiri lagi Biar aman Oh Gol pembuka Tapi masih panjang Ini pak Ini baru live pertama Loh jap Coba berapa gol dia 5 gol Oh Macius itu 5 gol ya Oke Sengit gue kayak 3 atau 4 Gol ternyata udah 5 Ya kick off Akhirnya Membuahkan hasil juga Penguasaan bola kita sejauh ini Sepanjang 60 menit Kau Ikut Rafi Ikut Rafi Bagus Dapet kan Kayak Ivan Angkat jauh ke Isan Haji Gue mulai merasa Lompas-lompasnya Pemain-main Nusantara Membaik sih Dibanding Asia Tur Masih inget anda kan Asia Tur Ngawurnya Mateus Kadinata Brai Fatari Shooting ai kanan Off target Siang lu Trisna aja Nggak ngerespon itu Oke Pemain-pemain Reza Irvada tadi keluar Miat Kaungka Masuk Real face dulu Real face semua ini Sampai pelatih juga real face Iya itu real face itu Oke Trenan Gawang Persikabu Dapat Dapat Saku Bagus Bagasatrio Isan Haji Oke Braif Aduh itu bagus Perangkan Kadinata padahal Kari-Karitan Tarigan Braif Dapat Kembali Kadinata Ada ruang Tembak Finish shot Terlalu rendah Bolanya Clearance-nya Akurat sekali Padahal lagi Barang-barang Dia tadi Sambil buang bola 20 menit terakhir Bola mati Bisa mulai sub kita Pedro Augusto Jadi Berputar Sudah dibuka Ya ini Hitungannya Pemain Akademi 4-4 itu udah gue daftarin ya Ke Liga 2 Untuk Piala Indonesia Yang saya daftarin Si ini dulu aja Emil Peters dulu aja Takutnya jumlah maksimal Pemainan daftarnya Beda Sama Liga Aduh Bahaya-bahaya Bro Bro Brutfi lagi-lagi Udah 3 penyakatan Kursial Jauh Pedro Santos Pedrinho Real face lagi Satu tim Real face semua Sebelum anda corner Ganti main dulu Masuk Peters Eh maksudnya Hamza Terus Aprizzal Iwan Depan Terus Petersnya kita mainin Disini Biasa ya Left wing Terus kita kasih Free room Ok Raffi gak perlu diganti Berarti sih Raffi bisa stay Zemurado Zemurado Ganti Ivan Ya udah Habis HP ya Oke Udah gitu dulu aja Jadi ini debut Piala Indonesia Untuk Emil Peters Pemain berusia 12 tahun Dan Evademy Nomor Punggu 16 Supaya para main utama Segar Fresh Ntar masalah kedua Kalau kita bisa Curi goal Bagus ini Jangan kebobolan Tapi udah punya Advantage 1 goal Soalnya Aleman Dimas Derajat Nice tackle Saku Hamzal Saluhu Oke Emil Peters Ya Bagus Afrizzal Lihat Hamzal Lagi lari itu Kasih On 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 Aduh Oh Crap Ah Iya Telat Dikit 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 Itu Oke Enggak itu Btw Ada yang Gak real face Yang satu Jamil Jamil Gak real face Oke Jangan terlalu Ngepress Adi Setio Kose bola 10 menit Terakhir Harus fokus kita Tapi siap Counterin ya Waduh Kosong banget Pak Masih Ketepis Lutfi Loh gila Lutfi Lutfi Direbak Bola Di pertanian ini Berubah Itu bola Kena pundak Kanan Corner Persikabu Ini Ini jadi pemain Persikabu Juga Stress Juga Nenembak Mulu Kagak Gol Dimas Derajat Back Heal Bahaya Gila Lutfi Ikram Datang Lutfi Malah Makin On Fire Tidak 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 Tergantikan Tidak 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 Komang Angkat bola Ke Jimmy Siapa ini Emil Peters Oke Saku Kosong Kiri Isan Haji Iwan Febrianto Kedepan langsung Ada Ahmad Afrizal Emil Peters Peters Angkat bola Aduh Hamza Ini gak ada orang Gak ada orang Dapetin Jadi mereka ada serangan lagi Satu nih Wah Gawat Gawat Pulang Pulang Sudah Satu menit terakhir Balik bro Balik bro Wah Saku Bagus banget Full time Full time Yes Belum selesai Tapi agar kita unggul Dan kita menang Di kandang Persikabu Oke Berhasil dapet Keuntungan Dan mereka tentu saja Akan mau bales entam Di lag kedua Di kandang kita Kita lihat Apakah Kebogiro Juga kebagian Bersalju Goal tunggal Di pertandingan Ini lag pertama Round of 16 Adalah Goal dari Mateus Da Silva Striker Nusantara United Full time 1-0 Untuk tim tamu 7 shot Nusantara United Persikabu 6 Lutfi Meron match Pah gila Ya iya sih Nggak mereka tuh Berapa on target Mereka 6 shot 5 on target Kagak ada goal Sama sih Kita juga 5 on target Pasti akurasi Persikabu 95% Bayangin Kukil Kukil Lutfi Iya 5 penyelamatan Mateus Sinyetak golnya Kalah tuh Match rating Lutfi Bagus Ivan juga bagus Lihat defensive duelnya 4 dari 5 yang berhasil Bagasatrio Isan Aji Oke solid Interview dan langsung kita Lanjut Runs Nusantara Unggul 2-1 dari Madura United Tim moralnya kenapa kuning You've come away Against a very difficult opponent And managed to Secure a win Bagus Tapi belum selesai Pekerjaan belum selesai Masih ada lag 2 Tadi kalau lu perhatiin Dribble success rate-nya Nusantara 99% Bola lagi nempel banget Ini Enak banget Terima bola Langsung dribbling Lepas passing Tapi pas akurasi Gak setinggi mereka sih Mereka 95 tadi kan Ya Dimas Derajat Berhasil dijaga Sama Ivan At least di lag pertama Semoga bisa diulang Di lag kedua ya Oke Gue masih Masih gak tau Gak ngerasa Gak ngerasa ada perbedaan sih Cuman mungkin better kali ya Kalau Karinatanya Kita bikin stay forward Terus ya ini Merekanya jadi stay back Terus sekalian deh Ini Yunda Irawan Bisa di drop kan Terus Masuk Masuk Mana Peters Nah ini dia Peters Duh ini belum gue rapin lagi Sabar ya Saya urutin dulu pak Keeper Keeper Terus Back CDM CDM Center mid Track mid filter Dah Winger semua Emang sih Nih pokoknya Sansan sama Muhammad Isa yang harus Kejual nih Di Transfer window Ini Sekarang Oke Jedanya berapa lama Ini ada jeda Bisa dipantau Bisa dipantau Bentar Jadi mereka pas Nih Pierre Pierre Uuuuuh Potensi 88 Pierre Edwards Nah ini enggak Oke Bagilah Jadi sekarang kita kirim lagi mereka ya Artinya keluar biaya lagi Sebenarnya gak apa Nah Akhirnya Reza Wahyu Orang Indonesia Ya sudah di Indonesia aja kan Indonesia 3 bulan aja lah ya 3 bulan Terus Supaya kagak munculnya winger terus Kita sekarang mungkin bisa nyari Defensive minded ya Nyari back nih Defensive minded kan bisa defensive mid filter Bisa full back Bisa back kan Nah Terus Kayaknya boleh mulai Ada Thailand sama Malaysia Itu ada sih Ingat gue deh Coba ya Nyari pemain keturunan di Thailand nih Nah Thailandnya emang jadi di Eropa Tapi gak apa Emang kan gak gantiin Gantiin negara Eropa Sama kata Indonesia juga Gantiin New Zealand 3 bulan juga nih ya Mas Mood Saber Tipe dan posisinya Any aja Terus Matemolina Malaysia boleh Kita cari pemain keturunan Indonesia-Malaysia Nah Malaysia juga ada di Eropa Ini bro Wah Malaysia ada di bawah Finlandia Ini ada dia Malaysia Eh Tapi jadi mahal Hitungannya ya Karena dimasuki ke Northern Europe Jadi 72 ribu Ajar ini harganya Yaudah Gapalah Oke Jadi ini Indonesia Thailand Malaysia ya Kita cari Bokat-bokat muda Tapi carinya pemain keturunan Seperti biasa Nah aman Waduh Mahdi Albar ya Oke Mahdi Albar harus dimainin Di tip-tip berikutnya Oke berarti Gue mesti ganti Training Plannya ke Apa Energi Fokus Ya Energi Fokus aja Kecuali buat Ini Oki Mungkin bisa Performance Fokus Mahdi All Out Performance Terus Singgi Sharpersnya ke 0 tuh All Out Performance Arif Arif Sharpersnya juga kurang All Out Performance Siapa lagi Shivo Oke ini anaknya bisa manual nih Terus Aljivarnya juga Soma juga Performance aja Meskipun yang belum tentu main mereka Tapi siap-siap aja gak apa-apa Dah sip Kita bisa advance Langsung ke Petan yang berikutnya Like kedua Ini dia Waduh Ini dia Kebetulan banget Kebetulan Pas Ini salah satu yang mau dibahas juga Ya mungkin dari tadi Gue lupa banget Pas tadi harusnya gue ngomong di awal Jadi kemarin gue udah baca komennya Dan Kesimpulannya Kesimpulannya Emang sebenernya bisa Jadi ada yang namanya Release Clause biasa Ada yang namanya Release Clause khusus Kalau di FM itu kemarin Dia gak tau gue bagus banget Nah release Clause biasa itu Yang lu tau Angkanya berapa Kalau ditebus release Clause-nya Jadi gak usah Negosisi sama klub Bisa langsung negosisi sama Contoh Emil Peters Gitu kan Nah tapi kita tidak perlu kayak gitu Jadi Kalau misalnya Release Clause khusus itu ada Kayak tertulis Misalnya Hanya boleh menerima tawaran dari klub Eropa Terus Eropanya misalnya Ditentuin dari liga mana Terus kayak Ditentukan misalnya Setelah main berapa musim Untuk berapa kali Dan lain-lain Itu kan tertulis Nah Kesimpulannya Intinya adalah Kita akan bahas satu persatu Setiap Jadi gak ada aturan tertulisnya Tapi tetep gini Ini contohnya sekarang Real Valladolid Pak Yang dateng Ini Eropa ini Maksudnya kayak ini kan sesuatu yang Ya bagus sekali Untuk karir Emil Peters Tapi Ada satu lagi Jadi bukan cuman Gue akan menolak Tawaran dari klub Liga Indonesia Tapi juga gue akan menolak Kalau misalnya kayak sekarang Emil Peters baru main dua kali Buat Nusantara Gitu loh Masa langsung kita jual Gak mungkin dong Itu Jadi kita akan omongin Setiap Kali mau tersebut Atau ada tawaran Contohnya kayak gini Ini Veradolid tuh setelah gue di La Liga 2 Kalau gak salah ya Terus juga gak bisa Gak bisa ngomongin soal harga Kayak Hanya boleh dijual Kalau misalnya 200% Dari market value-nya Atau dua kali lipat Gak mungkin gitu loh Karena di game ini Di create mode tuh Setau gue Biasanya mereka Kecuali ya Bener-bener pemain bagus banget Kayak Judbeling atau Mbappé ya Gak bakal jauh lebih tinggi Dibanding market value-nya mereka Biasanya Jadi gak mungkin Dia bakal lipat lah Nah tapi kayak ini Mungkin kita bisa Eh jangan delegate sih Dia sih Dia sih transfer sih Maksudnya dia permanen Transfer permanen Sebenernya kalau misalnya Kayak gini kan Lebih baik loan Kalau loan gue mungkin Masih bisa kayak oke Kalau gue negosinya tuh Bisa berubah jadi loan gak ya Coba deh Coba aja Coba dulu nih Yang jelas gue gak akan terima ini Karena apa alesannya Memang Eropa tawarannya Tapi Peter terlalu Terlalu dini lah At least At least sampai akhir musim ini dulu lah Dia stay di Los Central United Itu Jadi Jadi maksudnya Kayak tetap gue akan Bisa jadi gak perlu Kayak kemarin gue ngomong Pake kartu imun atau apa Enggak Jadi kita akan Berdasarkan Pertimbangan di Atas kertas Tapi tidak tertulis Gimana bang Di atas kertas Tapi tidak tertulis Sebenernya ada teorinya Cuman gak bener-bener Rules yang harus gue ikutin Atau gak boleh gue Langgar gitu loh Jadi sebenernya Boleh-boleh aja Oh gak bisa ya Gak bisa ya Gak bisa Gak bisa berubah jadi Iya gak bisa Lah ini gue gak bisa cabut Lah saya gak bisa cabut ini anjir Yaudah Minta harga yang gak masuk akal aja 100 juta Atau nya diterima anjir Gak mungkin sih Ya gak mungkin kan Gak bisa berarti Kalau misalnya Club datang dengan Tawaran Beli permanen Tidak bisa gue rupanya loan Padahal sebenernya Kalau misalnya bisa loan ke Viadolet Keren banget sih Coba deh gak masalah Oke Jadi kayak istilahnya tuh Kayak gue Gue ngomong juga ke Peters gitu loh Gimiknya kayak gue ngobrol ke Peters Peters Ya memang ada tawaran dari Real Viadolet Bagus sih buat NT main di Eropa Tapi ntar dulu nih Untuk perkembangan NT Mendingan stay dulu di Liga 2 Semusim lah Maksudnya ini kita ngomongin Dia pemain Indonesia sekarang Jadi sebenernya Kita harus mikirnya juga ya bahwa Pemain muda pun juga harus kita pikirin Buat main abrut 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 Karena yang pada dasarnya Harus diakui bahwa Liga Indonesia itu Kualitasnya masih rendah Saat ini Bahkan gue aja kemarin kaget Pas di live streaming Ngecek koefisien Dibandingin Kalau Liga Malaysia Liga Talent Gue tau Kualitas Liganya di atas Indonesia Di koefisien AFC Tapi gue baru tau Singapur Ternyata 2 peringkat Di atas Indonesia Di update-an Koefisien AFC terbaru Selama ini gue kira Liga Indonesia Koefisien lebih tinggi Dibanding Liga Singapur Itu Jadi Kita tetap harus mikirin juga Ini pemain Indonesia Untuk nantinya Perkembangannya ke depannya Tapi untuk sekarang Ini saya ngomong ke Peters Ter Dangan dulu ya Stay dulu di Liga Di Nusantara Kalau musim depan Kita bisa omongnya lagi Tapi ya terus Sekarang kita stay Anda stay dulu Udah Gitu ya Jadinya lebih enak juga Nggak ini yang masalah Ini Joel Kojo bro Ya inilah Ini akibat Kagak Kagak redeem token Kojo Waktu itu Kita tidak kita redeem Kadar ASEATUR kan Iya Joel Kojo gak sempet diambil Jadinya ya Kalau misalnya Joel Kojo Kita ambil Pokoknya kalau kita mau datengin Saat kita udah promosi Ke Liga 1 Karena emang aturannya Baru bisa di Liga 1 Dia main dimanapun Kita bisa dapetin dia Karena udah ridim tokennya Karena kita nggak ridim Jadi kalau misalnya Dia pindah sekarang Ya udah kita Kita nggak bisa ngapa-ngapain Ntar kita harus negosiasi Sama Corona Kill Seberarti kalau dia jadi pindah Tau nih beneran Dia pindah atau belum Mana Sekarang masih free agent sih Tapi pasti kita juga Nggak mungkin negosiasi sekarang Buat apa Nggak bisa dimainin Nggak bisa daftarin juga gitu kan Anyway Oke Oke Bentar Ini tuh Udah masuk transfer list Belum sih Si Sansan udah Isa Udah Iya udah Udah semua kok Oh mungkin sebenernya sih Kalau misalnya mau masukin Pemain ke Lonelys Pemain akademial lain aja Kayak Ratko nih Mungkin bisa nih Lonelys nih Cody Ward kan bisa tuh Terus Kalau Ridwan Darmawan sih Kayaknya Dimanfaatin sendiri Nggak masalah sih Udah dua pemain itu aja Oh Sampai tadi ada tambahan Main akademi ya Duh Sibuk sekali Ribet Banyak banget yang harus diurus Dano Mahmudi Bentar Hah Anjir Physicality ini 74 pak 78 jumping 70 stamina 75 strength Weh Ini sih Ini sih Right back ini bro Karena defendingnya tinggi loh Santai kelima 7 pak Dan ada dribbling Nggak bisa shoot Nggak bisa passing Ini right back ini kayaknya 4 pekan Boleh jadi right back aja nih Kebetulan kita butuh backup right back kan Anjir right back punya physicality kayak gini Matem banget sih pak Skill most weak footnya juga 3 bintang-3 bintang Work rate-nya masih standar Terus ini Pierre Edwards Center back Aduh Bukan center back Bukan center back Ini attack midfielder ini kayaknya Mau coba paksa bisa Kalau mau coba paksa bisa aja Work rate-nya low high Maksudnya dia kan masih 18 tahun nih Paksa aja udah Maksudnya maksudnya nggak bisa Nggak bisa nih Defense center back nih Bisa itu tuker-tuker Coba pasti gue yakin Emang ada mentoknya sih Maksudnya sekarang Defense awareness-nya cuma 2-3 Pertayaannya bakal nyampe kemana nih Tapi untuk sementara Masih bisa naik 3 panah ke atas Kita latih aja di situ dulu Nggak masalah Kalau misalnya emang tarus berapa posisi Ya ntar aja berapa posisi Kalaupun kita jadikan di attack midfielder At least punya attribute defending jadi ya kan Karena kalau misalnya Gue sudah ruban di attack midfielder Tidak bisa ngelatih defending-nya lagi Berarti kan Nggak bisa semuanya kayak gini Ini semuanya bisa sekarang nih Meskipun nggak ada yang barengan Semua 5-5 Karena ya Interception, head encorasi, defense awareness Start tackle, start tackle Berarti mendingan sama pace dulu aja Ini stopper kali Boleh Oke jadi sementara itu Untuk academy ada 3 pemain Ini berusia 12 tahun yang Ya secara Kualitas sih Kalau Ah Gue baru nyadar ratingnya 38 anjir Emang harus berapa posisi berarti Ya udah Ya tadi gue bilang ya Sementara latih defending 2 aja Mumpung posisi lagi center back Dah Yuk Main bang Mari langsung saja Kita Seperti itu tidak ada perubahan Iya tidak ada ya Oh Frankie Misa Itu Frankie Misa pokok sih Harusnya iya deh Saya agak gak so tau sih F-nya saya bilang Frankie Misa Misa-nya bener Ini Kita boleh Extreme Hot Potato aja lah ya Nah ternyata udah berhasil Yang Dribble Oke Ini Level atau tingkat kesulitannya Lebih tinggi sedikit lah Yang masing extreme hot potato ini Set Ya Oke Ya Santai Udah ada satu pemain Santai Saku itu ya Terus Waduh Nyaris itu Sini Sini-sini Ya Sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini Oke Anjing Anjing Nggak usah dilanjutin Udah bang Nggak usah pakai Temporal Playstyle Itu lag kedua Ini aman Cepat aja langsung Dor Ya jangan kena tiang lagi Lumayan itu 500 Kalau goal loh Tadi kena tiang Ya Kagak dapat 500 Oke Kuning-kuningnya sudah Bungu lingkarannya sudah tidak warna kuning Udah aman Dor Ya Lanjut Ini dia Ya lingkaran masih gede Bisa dribble dulu beberapa langkah Supaya dia Ngejaganya kan Nah Aduh Anjing lah Gagal udah Udah nggak usah Nggak usah pak Udah Iya Bersalju lagi Betul Bahkan di Kebuk Jiro Juga bersalju Jersinya berarti Mereka pakai apa? Putih? Atau Nggak bisa ya Nggak ada ya Ini sama semua warnanya nih Kalau mereka putih Kita berarti Kita nggak Bisa-bisa aja sebenarnya sih Yaudah lah Boleh lah begini aja lah Bola udah belum tadi Yaudah Masih-masih sama Oke Kalau begitu Udah ya Si Peter sudah dibawakan Sip Mahdi Albar Boleh main nih Ganti Isan aja Udah Keunggulan agregat Satu gol Nusantara United Dan ini ada lag 2 16 besar Pian Indonesia Lihat Kabo Giro Bersalju bro Yuk fokus yuk Udah punya modal 1 gol Jangan disia-siakan Mari Mereka harusnya nggak ada perubahan sih Ya kan Pedro Rode Sugeng Reza Irvana Franky Misa doang berubah Oh Eduardo Kaunnya jadi center back sekarang Tadi dia live back kan Sisanya sama semua Keeper juga tetap Oke Iya tadi mana Tiresusen Center back Tadi nggak ada Dirik Wahyu nih Langsung saja Dia kick off Bawa pertama Dari stadion Kebogiro Yang kebetulan Sedang musim dingin Nusantara Versus Persikabu Sementara ini Tim Tuaturba Unggul on agregat Satu gol Hasil dari lag pertama tadi Jadi kita bisa Atur tempo sendiri Bisa lebih Banyak menguasai bola Main sabar Kalau ada peluang Baru Ada peluang Bagus Seperti ini Baru coba shoot Oh jir Itu Mateus Nge-shoot kaki kiri Sambil jatuh Kalau di basket Apa Fade away Namanya Bagus sekali Perjalan pertama On target Dari Nusantara United Koran pertama Raffi Sharayel Kirim ke tengah Langsung Bangar ke Karina Tarigan On target Sharul Trista Tabrakar Sobukin krimisah Itu Dibuat terus Di gaung mereka Bagus sekali Koran kedua Langsung Raffi Kari ini ke Mateus Silva 2-0 2-0 On agregat Mateus lagi Mateus lagi Goal ke-6 Di Piala Indonesia Awal yang bagus sekali Let's go Raffi Tapi delivery Emang bagus sih Pak Oh itu Bolanya Pas di bawah Pas mantul Tanah Makanya Sarul Trista Susah Oke Meskipun Sudah unggul 2 gol Ada agregat Bukan berarti Itu beres Ini Belum 6 gol Dan 5 pertandingan Piala Indonesia Mateus 5 pertandingan Piala Indonesia Oh iya 16 besar Eh 13 besar Kemarin 2 lag Soalnya Ini pertandingan Kelima kita Betul 5 sederajat Ke Aleman Pedro Augusto Harus fokus Back-back kita Termasuk Ivan Dapet tackle Barusan Bagus sekali Ivan Kayak kirim jauh Lihat Umpan begini Mana lo ngeliat Di 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 Asiatur Kemarin Andi Setio Presider 3 Pemain Nusantara United Wah nyaris Dapet brave Oke Berbahaya Blok Kayaknya itu Kolongnya si Kolongnya Ivan Bagus Bagus banget Goalnya Ivan udah nyoba Buat ngeblok Pakai certain tackle Tadi Tapi justru Malah kena kolong Kayaknya Roni Sugeng Yap Betul Kena kolong Bagus Akhirnya Keboboran juga Lutfi Kenceng Itu Gila Oke Satu sama Ini ada Away Goal Btw Jadi Kita harus hati-hati Karena Away Goal Kita udah cancel Mereka Berarti kan Tadi kan Kita satu Away Goal Ini mereka udah nyata Away Goal Kalau mereka nyata Goal kedua Bahaya Dan agregat Ibang 2 Samir Sekarang agregat Unggul 2-1 Kita kan Jadi mereka gak boleh nyata Hatu Goal lagi Karena mereka Unggul Away Goal Bangga Bangga Satrio Angkat Ke Kadinata Brai Fatari Mateus Silvar Ruang tembak Aduh Diflek pula Diblok sama Kau Oke Connor ketiga Nusantara United Menel 18 Lagi Raffi Raffi secara akhir Lagi-lagi Ke Mateus Bagus Connor lagi Connor lagi Masih bisa diselamatkan oleh Cheryl Trisna Ayo Raffi Lagi Aduh Karinata Bisa Aduh Kalau bukan Mateus Agak sulit sih memang Sehidupan udaranya Tapi bukan berarti gak bisa Dimas deraja Pedro Augusto Ini Roni Sugeng Malah yang maju Dimas deraja Turun Pedro Dimas deraja Roni Sugeng Bagus Tackle Kopang bersih itu Kena bola Meskipun kayaknya Dari belakang tadi ya Kena bola Tapi itu Jelas Bikin panik aja Tackle kayak gitu Oke Braif Lebar ke Mahdi Albar Minta dimainkan Mahdi Oke Mateus Langsung ke Bagasatrio Bisa sendiri Bisa sendiri Tengah Kadinata 3-1 Nageregat Kembali keselisih 2 gol Jadi kalaupun Amed-Amed berkenjirkan 1 gol lagi yaudah Kita mesti unggul 1 gol Nageregat Karena sekarang unggulnya Dues selisihnya 2 Let's go Bagus Sebenernya bisa aja Bagasatrio nembak langsung Cuman kan ya Nunggu opsi Lebih aman dong Shadow Tristan udah maju tadi soalnya Bagus sekali Karinata Tarikan Menceploskan bola kegaung Sudah kosong Nggak sih Shadow Tristan sempet dive Gila Kalau bolanya Lebih pelan lagi dari itu Ketepi sama dia Oke Masuknya mana 30 Di lag kedua Dimas Derajat malah jadi Playmaker loh Ya Striker turun Terutau berhaib sih Pedro Augusto Bagus sekali Bagus sekali Komang Raffi Karinata Tarikan Braifatari Ini Komang Ngapain bro Itu Komang bro Mateus Ya ampun Pastinya Komang udah nunggu di depan loh Kenapa kalau ngeliat Komang Saya kayak inget Sergio Ramos ya Mirip kah Cara mainnya Karinata Ke Braif Duh Nggak bisa mati langkah Belakang aja Jimmy Raffi Dibaca Dibaca Liat ke tadi Dia khusus gerak kesitu Udah tau gue pas kesitu On side kah Aleman Ini Ini Lebih Lebih Gampang di expose Bagi kita Pertahanan kita Di manilang pertama Itu loh Dia khusus Nahan Ngebodi Ivan dulu loh Supaya ada ruang tembak Terus Komangnya Mau ngejar telat Oke Agar-gar 3-2 berarti Mereka punya 2 way goal Kalau mereka Satu-dua lagi Masalah ini Pokoknya Nggak boleh imbang Sekarang berarti Keadaannya nggak boleh imbang Kita harus menang Dan nggak mungkin Ada extra time berarti Karena way goal mereka Udah lebih besar daripada kita Aduh Reza Irvana Nice Mahdi Albar Bagus sekali Bagus Satrio Kaderata Braif Batari Bisa langsung ke Mateus Silva Mateus Angkat bola Braif Braif Goal Ya On side Tidak ada masalah Ini kita nggak balikin terus Ke Unggul selisih 2 ini Let's go Gila sih Trisula Di depan Nusantara Dengan Braif Kaderata Dan Mateus Unstoppable Gila kontrol Bolanya pake Di juggling dulu Nama Braif Ya lurus Dan ketepis Cuman terlalu kencang Bagus sekali Braif Atari Goal keberapa Goal pertama Di PLR Indonesia Akhirnya pencet telur juga Berarti di kompetisi ini Let's go 4-2 Agregat Ya Jangan kebobolan lagi Pak Selisih 1 Selisih 2 Terus jadinya Bagus Kita bisa nyamain Bisa-bisa nyetak gol Yang bikin jadi selisih 2 Terus Kalau nggak 1 menit terakhir Yang jadutan 2 menit Jamil Pedro Augusto Ini dia Dimas Derajat Terjatuh Komal Triarta Sudah habis Seharusnya Seperti biasa Masih diberi waktu Oleh Wasid Ronnie Sugeng Dimas Derajat Bahaya Wah bagus Lutfi Habisnya Masih dikasih corner Udah bener 50 Gila Penyelamatan Krusial dari Lutfi Caca Buang Braif Oke Udah Sip Mau sampai kapan Main bola aja Busuda Itu udah Itu udah Berapa menit tadi Dan yang harusnya Ditip penduduk Di bener 47 Halftime Unggul 4-2 On aggregate Nusantara United Dan kalau ini Bertahan sampai akhir Pernama final kita Piala Indonesia Pasuk go Lanjut Delapan shot Nusantara Gila Persikabu Tiga shot Dua goal Tapi itu bahayanya Braif Gue bikin Getting behind Oke kick off Babak kedua Delight kedua Babak 16 besar Piala Indonesia Ikut terus Ikut terus Rafi juga ikut Nah Nah begini Bener Bagasatornya jadi munur kan Jadi agak ketengah tuh Ini kasih aja Ke luar Siapa sih Jimmy kan di luar Ivan Ivan Nah dapet Ivan Oke Lutfi Mas Rohan Angkat ke Mahdi Albar Ada kosong itu Bagasatrio Trio udah depan Sudah siap Braif Fatahari Bagus sekali Braif Gak bisa offside pasti Kirinya pasti udah offside tuh Nah Mahdi Albar Bagasatrio Gak bisa Gak bisa Niat gue gak kesitu tadi kan Niat gue mau ke depan Tapi udah tutup Saya ubah arah detik terakhir Ramut boleh Gimana sih Raja Aduh Perfect tackle barusan Rafi ke Mateus Kandilat Tadigan Braif Fatahari Lebar ke Mahdi Albar Liat Mateus yang jauh Angkat ke kiri Aduh Keblok pula Dapet duel 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 Bagasatrio Gak Gak menang Kayak masukin 30 menit terakhir Belum bisa bilang aman juga sih kita sih Semua akan berubah Kalau misalnya bersih gak punya 1 gol nih Nice tackle Saku Bagus Ganti main dulu mereka Pedrinho masuk Pedrinho masuk Sama kayak tadi ya Ganti Rone Sugeng Oke Throw in Aleman Nah Dimas Derajat Pranky Misa Nice block Komang Salah gue Dunder Memang Memang di keadaan dia lagi ngadep gawang kayak gitu gak bisa clearan sih Karena clearan sih bakal ngawur Tapi at least gue buang ke samping gitu loh Jangan pasti ke belakang Jangan pasti ke Temen 3 sama 4-3 agregat Mereka nyatuh 1 gol aja kita out Dan masih ada 30 menit ini Bahaya sekali Komang Oke Raffi Ke Jimmy Kita butuh 1 gol sih Angkat-angkat Mateus Iya ini ke Braif Dapet Pedro Augusto Udah itu bolanya kira gak kenal bisa begitu anjir Sumpah gak kebaca pak Ya ampun Dia apaan tadi Dia fake scorpion gila Fake scorpion pasing 4 sama agregat Out kita Kalo gak nyatuh gol Wah ini Itu lu barusan lu Enggak Entah harus liat replay Enggak Enggak Bentar dulu bang Bentar dulu Harus dianalisa dulu Apa itu tadi Hah Ini disini kan Ini nih keynya nih Ini nih Liat ya Oh Tembus Pantesan Agak aneh Enggak Sebenernya Sebenernya bener sih Tapi ini Ajir Gua Gua kira tuh ya Nih Gua kira dia bakal kasih bola ke pemain lagi lari ini Yang di belakangnya itu loh Gua kira bakal kasih kesitu Karena kosong kan Sisi karannya kosong Cuma ada saku Dan ini ada ruang Lari di tengah gitu loh Gua gak nyangka dia akan kasih ke kiri Sono anjir Dan dia ternyata nih Dia terima bola Bagus banget sih Gila Liat nih Di kontrol Nah ini Ini lu liat Itu mandu minta Udah nunjuk-nunjuk kan Dia balik arah ke Sono Anjir Liat Bisa begitu loh Gila sih Terus dia lari Dilewatin bolanya Baru dikasih ke dia Gila gak Tembak Goal Itu gua bener-bener gak bisa Itu gua ketipu parah itu Gak bisa baca sama sekali Anyway Ya mari kita Gaspol Masuk Peters Free Rome Terus Isan Aji masuk Boleh Ini Oh Kizamorano Boleh masuk lah Center back Butuh diganti nih Terus Hamza ganti Karinata Dah Yuk Masih ada waktu 20 menit kok Bisa atuk gol kita Yuk Siap Kick off Yuk Mari 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 20 menit waktu kita Saya percaya dengan kualitas tim ini Jimmy Mateus Pelang Pelanggaran Frekik untuk Nusantara United Gak bisa langsung kegawang sih Ivan Braif Dapat Oki Dapat Oki Bagus Oki Oke Ivan Isdihar Keraifis Rahil Mateus Jimmy Aronggar Mateus Emil Peters Hamza Lestaluhu Ke Jimmy Yah Itu siapa yang jatuh di tengah Anjir Waduh Ini pemain mereka semua apa Wah 13 menit terakhir Waduh Onside dia Dimas Derajat Selesai Ini throw sih Sumpah sih Kita Kita udah 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 di keadaan lolos tadi Persikapun Tidak menyerah Sampai akhir Dan itu Barusan Kena kaunter Pemain mereka banyak banget Di depan tadi Selesai Kita mesti letak 2 gol Dalam waktu 12 menit Tidak menyerah agar-agar 5-4 1 goal tidak cukup Jimmy oke Mateus let's go Mateus come on Mateus masuk yes bentar belum bro belum selesai 1 goal lagi kita masih bisa masih ada 9 menit ajir plus injury time belum belum bentar belum harapan belum sepenuhnya hilang aduh untuk masuk itu lupelan lagi Mateus tembaknya pak bentar ini kita bisa 2 kali berturut-turut comeback ini 2 babak berturut-turut di Piala Indonesia masih ini agregat lagi imbang sekarang kita cuma kalah way goal kita butuh 1 goal lagi udah deh ini udah satu ambil resiko sih total football bro total football Raffi get forward Ivan overlap Oki overlap Jordan Zambrano overlap Isan Aji join attack Jimmy join attack semua pemain maju constant pressure let's go weh 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 jangan begitu juga bang dapet Oki dapet Oki Peter Peter skamser saluhu offside 6 menit mana hati Les Susan gak di Franky Misa dapat traffic bagus aduh fuck 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 untung off target 4 menit 4 menit 4 menit Oke troin ambil 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 Boleh kita Sini Peter Peter Eh Peter Mana Peter sih Ya ampun Ini mereka juga Constant pressure ya Jimmy Aronggear Duel Dapet Mateus Hamzalesaluhu Emil Peters Lihat yang jauh Lihat yang jauh Gak bisa belah Oke Isan Haji Rafi Mateus Braif Atari Braif Braif Yes Brazil comeback bener anjir 65 Nusantara United 65 Nusantara United Braif Atari Di injury time Itu tadi Tinggal 12 menit terakhir Kita ketinggalan 2 gol Harus nyetak 2 gol Dan kita nyetak 2 gol Bentar Belum selesai bang Tapi bang Masih ada 2 menit ini injury time Kalau gak salah 1 menit sih Habis it Eh 3 menit kan tadi Habis Perempat final Perempat final Piala Indonesia Ini pemain-pemain bersikapu juga pasti lagi bingung Apa yang terjadi Ini rollercoasternya bener-bener gila Dari keadaan kita tadi unggul Kita yang lolos Tiba-tiba sekejap berbalik Jadi mereka yang lolos dengan Keunggulan 2 gol Tiba-tiba berbalik lagi dalam waktu 10 menit Kita yang lolos 5 sama 6-5 on aggregate 2 run berturut-turut Setelah kemarin PSS juga come back Ini come back lagi 10 shot Nusantara 8 shot Persikabu Kita tujuan target mereka 6 on target Beda tipis Gila bener-bener Mateus Brace goal dan assist Braif Brace goal Rafi Jimmy Assist Kadenata goal Bagas bikin assist Aduh Lutfi cuma satu penyelamatan Ngaruh sih Di Lutfi sih Gila bener-bener Dua goal dalam jangka waktu 10 menit Ini yang pertama Dari ketinggalan 5-3 pak Jadi 5 sama Ya ampun Itu kan terjangkau sama Cheryl Trisna kan Dan Braif Mereka-mereka backnya udah ngumpul Semua disitu Jadi sisinya sono Sisi kanan Braif bisa Dribble dulu Ini pun sebenernya di situasi Di posisi itu tadi susah itu Si Braif delay-delay dikit lagi Sudutnya habis Sempit banget itu kan Tapi pada akhirnya Nusantara United yang berhasil lolos Kepada 4 final Persipura Nyalahin Bali United 2-0 Dewa United lolos Rans lolos PSM Nusantara United Persija PSI Semarang Borneo menang way goal Persipura Menyingkirkan Baru United Itu upsetnya Aggregat 4-1 Oke Interview Sampai untuk beberapa pertanyaan Gue gak tau ini mainnya mungkin bisa di Januari sih Piala Indonesia Kalo main di Januari Berarti ya Piala Indonesia lagi kita fokus ya Liganya belakang gak nanti Jila asli Drama macam apa ini Maksudnya keadaan tadi Gue juga sama Gue juga kaget gitu Loh kok tiba-tiba Kebobolan 2 anjir Situasi kita mesti nyetak 2 goal Terus tiba-tiba berbalik Mereka juga kayak gitu Tapi sayangnya mereka tadi udah di akhir Udah gak ada waktu lagi Kalo tadi pasti ada 10 menit Mungkin ada gue lagi tuh tadi Entah dari kita tuh mereka Bener-bener bales-balesan terus gitu loh Dari tadi selisih 1 Selisih 2 Selisih 1 Selisih 2 Sampai terakhirnya kita yang jadi gak lolos Eh itu udah quarter final anjir PSY Semarang Kita akan main di per-4 final dulu Daripada main di Liga 2 Iya ini App seperti itu ya Ya ampun Away dulu baru dikandang Jedanya seminggu Drawingnya kayak gimana PSY Semarang Dosantara United PSM Makassar Persija Dewa United Persipura Rans Borneo Jadi sisa 2 tim dari Liga 2 tuh Cuma kita dan Persipura Persipura aja kan gak lolos ini kan Gak lolos ke Championship Round kan Di Liga 2 Luar bisa sekali mereka bisa Melaju ke quarter final Oke Ini apa? PSMS Medan Mau minjam Cody Ward Nah kalo ini saya ngobrol Cody Ward Ini ceritanya Bang Cody Mendingan Kalo mau loan Nanti dapet tawaran dari Luar Indonesia saja ya Reject Oke 100 ribu dolar Dari hasil lolos ke Round berikutnya Pial Indonesia Terus ini Waduh Ratko Oh iya Dia kan memang mau di loan out kan Oke Aduh Iya return darmauan tuh Krusial ya Shit Datun darmauan mesti gue daftarin ke Piala Indonesia Berarti mesti dimainin pak Krusial nih role masalahnya Ribet Menin dari sekarang deh Biar gue inget nanti Tapi Ya inilah Makanya ini jadi Jadi harus dikorbanin Satu nih Begini jadinya mungkin Oke Karena pinter Seguh setelah gue Krusial kan Oke kalo gitu Kita akan jumpa lagi Di episode berikutnya Yang ternyata langsung Main lagi di Piala Indonesia Per empat final Kita udah jauh Melebih ekspektasi nih Dan Sama seperti tadi Apun terjadi Pokoknya Target sudah tercapai Jadi main lepas aja Tapi gue masih Masih gak bisa Bener-bener kayak Anjing Beneran bisa Comeback 2 goal Ya tapi terjadi sudah Itulah dia Sewak bola Terima kasih Bila sudah nonton Kita jumpa lagi besok Di Pertempat final Piala Indonesia Menghadapi PSY Semarang Bye semua Thank you I'm still here I'm still here I'm still here I'm still here Bye semua